Bawang merah Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis hari ini aku mau bikin makanan yang berkuah lagi karena di rumah suka pada yang berkuah-kuah gitu aku mau bikin mie rebus yang simple so, yuk mencari pembuatannya kita masukin minyak secukupnya nah ini kita tunggu minyaknya panas dulu ini minyaknya udah panas kita mau cuplok telurnya ya 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 ini baunya udah wangi kita masukin coba rawitnya aku misalkan ini bumbunya udah wangi semua masukin air masukin garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya merita secukupnya nah ini kita biarkan lulu dia mendidih nah ini udah mendidih kita cobain rasanya Hai ini masih kurang garam ya aku tambahin dulu garam coba lagi ini total garam yang aku pakai satu setengah sendok teh dan kaldu bubuknya satu sendok teh atau teman-teman sesuai selera Nah setelah mendidih seperti ini kita masukin mie kuning sini aku pakai 300 gram mie kuning setelah beli dari pasar aku cuci sekilas aja abis aku tiriskan ini kita masukin ini kita masuk sebentar aja sekitar 1-2 menit masukin juga toge nah ini udah semenit ya dan nggak terlalu mengembang nihnya kita matikan api kompor dan ini tinggal kita sajikan musik musik nah ini dia mie rebusnya udah jadi simpel banget kan cara buatnya nah modelnya emang kayak gini karena kalau biasanya aku di kampungnya aku di Bengkali situ bibib yang jual mie rebus serapan pagi tuh modelnya kayak gini jadi telurnya tuh emang diceplok nah ini kita aduk rasanya mirip sama bibib yang jual serapan pagi yang di Bengkalis ini rasanya curi enak pokoknya gimana ya bingung pokoknya enak banget deh pokoknya aku lanjutin makan dulu buat temen-temen rumah jangan lupa cobain mie rebusnya kalau udah coba klik di klik kita di air dapuradis jangan lupa like comment subscribe sampai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum wah ya tella selamat menikmati